Ditemui di kantornya di Kota Semarang, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Penempatan Migran Indonesia, DPP Perpemindu Harry Darman menegaskan, pihaknya menyambut baik pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO oleh penegak hukum, dengan hasil ratusan pelaku TPPO berhasil diamankan. Harry Darman menegaskan 600 lebih pelaku TPPO tersebut, sebagian besar adalah dilakukan perorangan. Dalam pengungkapan kasus TPPO ini jelas berdampak pada dunia penyalur migran. Dampak positifnya, calon pekerja migran jelas akan menggunakan penyalur penempatan migran resmi. Nah tentu saya selaku Ketua Umum Pengusaha Pekerja Migran Indonesia, ini harus ada kejelasan apakah itu dilakukan orang perorangan atau P3MI. Nah ini yang harus diperjelas karena image daripada masyarakat adalah ini adalah pekerja migran. Nah maka dari itu kami mohon kepada pihak kepolisian ataupun kementerian tengah kerja dan PP2MI, ini bisa untuk diperjelas apakah ini yang pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang, ini apakah orang perorangan atau perusahaan. Hedy Darman menegaskan masih banyak masyarakat yang menginginkan bekerja di luar negeri, mengingat rendahnya lapangan kerja di Indonesia. Selain itu para migran Indonesia merupakan penyumbang devisa besar, oleh karenanya peran pengusaha perempatan migran Indonesia sangat penting, mempunyai andil untuk mempermudah mereka agar bisa bekerja di luar negeri.